Ini terbaca 15 atau 14 ya 140 sampai dengan 150 mili amper Seperti ini Ini saya seri juga dengan Yang manual Dengan seperti ini Ini disini di angka 200 ma Kok beda Ya tidak apa-apa Yang penting kita bisa baca mili amper Bisa tahu Nanti ini menjadi dasar ya Kalau kita mau service led awet Ini sangat dasar Kemarin ada yang minta Seperti apa kita mau uraikan Cara membuatnya Atau cara menggunakan Avometer yang mili amper Yang manual Oke silahkan untuk diikuti Saya akan jelaskan Semoga bermanfaat Bagi teman-teman pemula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel pelatih kampung Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Bagaimana kita Membuat alat Ukur Tes Apa namanya Tes amper Atau mili amper Dari Mesin driver led Atau Mesin-mesin led Yang kita ukur Ini merupakan Sesuatu yang penting Untuk kita ketahui Untuk kita kuasai Khususnya Kalau kita service Lampu led Ada banyak sekali Mungkin kasus Service Lampu led Mati Khususnya Lampu led Yang second Bukan yang kit Jadi Tapi yang second Seperti ini Selain voltasenya Harus Sesuai Voltasenya Mata led Oke Seperti apa Simple saja Langsung saja Pertama saya jelaskan Singkat Dasar pemahamannya Dasar pemahaman Untuk pengukuran ini Seperti ini Saya buatkan Skemanya Saudara-saudara Dari Mesin Lampu led Seperti ini Kemudian Keluarannya Ada Positif Ada negatif Untuk yang Apa namanya Digital seperti ini Ini sudah ada Panduan Penggunaan Ampernya Yaitu Di sisi Positif Di kabel positif Dimana Ini merupakan Input Dari Driver Negatif Dan ini merupakan Keluaran Ke Beban Negatif Walaupun ini Kabel merah Ini walaupun Kabel merah Dapatnya N2E Neng Beban Sing Min Sementara Amper ini Sendiri Kalau Manual Sebenarnya Dipasang Di 2 jalur Salah satu Maksudnya Baik jalur Min Bisa Jalur Plus Juga Bisa Tergantung Kita Yang penting Tidak 2 jalur Jadikan Satu Misalkan Min Plus Ini ada Kutubnya Min Plus Kemudian Kita Ambilkan Keluaran Nanti Nanti Akan Konslet Ini Pernah Saya Alami Dulu Awal-awal Waktu Belajar Saya Pasang Secara Paral Dari Output Aki Waktu itu Langsung Konslet Diat Seperti itu Ternyata Saya Bongkar Satu Rangkaian Harus Diseri Seperti ini Waktu itu Belum Tahu Belum Bisa Googling Oke Teman-teman Jadi Seperti ini Ada Mesin Kemudian Indikatornya Amper Meternya Baik Yang Manual Yang Yang Pake Jarum Maupun Yang Digital Yang Sudah Terbaca Seperti Ini Terus Beban Harus Ada Beban Gimana Kalau Kita Mengukur Amper Ada Beban Gak Bisa Harus Ada Beban Amper Itu Harus Terlihat Bukan Kira-kira Oh Ini Sekian Sekian Oh Ini Standarnya Misalkan 150 Kok Terbaca Disini 200 Berarti Harus Diturunkan Biar Awet Awet Bagi Teman-teman Yang Belum Paham Sekitar 100 Amper 90 Sampai 100 Ini Merupakan Ambang Keawetan Ambang Atas Keawetan Untuk Servis Ulang LED Oke Langsung Saja Saya Jelaskan Cara Membuatnya Dari Sini Ada Yang Digital Nanti Kita Praktekan Yang Digital Ini Ada Tiga Kabel Ada Merah Ada Kuning Dan Ada Hitam Yang Hitam Sama Merah Ini Dari Dari Catu Daya Bisa Dari Adapter Bisa Dari Aki Seperti Ini Bisa Dari Baterai Baterai Laptop Itu Bisa Kemudian Yang Kuning Ini Untuk Mengukur Voltase Voltase Misalkan Ini Terbaca 12,3 Nah Karena Apa Karena Kita Tautkan Dengan Sumber Catu Daya Maka Yang Di Catu Daya Itu Yang Setrum Induk Itu Akan Terbaca Kalau Misalkan Ini Saya Lepas Ya Ini Saya Lepas Dia Tidak Terbaca Dan Kabel Ini Kalau Saya Taruh Di Posisi Positif Disini Beban Ini Dari Driver Dia Juga Akan Membaca Misalkan Akan Terbaca 90V Atau 80V Nanti Kita Coba Ya Oke Seperti Itu Lanjut Satu Lagi Yang Harus Kita Pahami Disini Ada Tiga Dan Ini Ada Ada Dua Untuk Kabel Digital Seperti Ini Ini Ada Konektor Seperti Ini Ingat Teman Teman Jadi Ini Keluaran Konegatif Walaupun Tangan Warnanya Merah Ini Input Dari Dari Driver Yang Kita Ukur Main Ambilnya Jalur Main Yang Positif Langsung Ke Beban Jadi Posisinya Seperti Masang Saklar Satu Jalur Seperti Ini Ambil Masuk Ini Keluar Terbaca Simple Sekali Kemudian Untuk Yang Manual Manual Sekalian Saya Jelaskan Disini Ada Selektor Milli Amper DC MA Ambilnya Disini DC MA Ini Yang Paling Tinggi 0,25 Amper Ini 200 Milli Amper 250 Milli Amper Maksimal 25 2,5 Ini Makin Kecil Maka Kita Taruh Amannya Untuk Mengukur Driver Ambilnya Disini Di 0,25 Itu ya Teman-teman Cara Pengukurannya Seperti Ini Saya Jelaskan Cara Bikinnya Mau Dikotak Kotak Ya Nanti Hanya Mutus Saja Ya Seperti Ini Beban Wajib Harus Menggunakan Beban Bisa LED DC Seperti Ini Saya Cenderung LED DC LED AC Juga Bisa Cuman Bagusnya LED Yang DC Bisa 30 Watt 20 Watt Atau Minimal 12 Watt 15 Watt Gak Apa-apa Bekas Gak Apa-apa Ini Bekas Ambil Seperti Ini Jadi Alurnya Dari Sini Saya Menggunakan Ini Merupakan Driver Pilip 27 Watt 27 Setengah Watt Itu Ya Ini Driver Pilip Kita Jadikan Untuk Praktek Oke Ini Negatif Saya Tautkan Ke Probe Negatif Ke Apa Itu Namanya Yang Manual Dan Yang Merah Ini Yang Merah Ini Keluarannya Saya Langsungkan Ke Kedigital Pelan-pelan Kedigital Kalau Ini Langsung Kesini Apa Bisa Mas Kabel Output Bisa Seperti Skema Gambar Saya Tadi Ini Untuk Menunjukkan Pada Teman-teman Nanti Saya Seri Ini Mau Dilewatkan Disini Bisa Untuk Yang Menggunakan AVO Analog Yang Mau Digita Langsung Juga Bisa Sama Sama Bisa Tanpa Mengubah Apa Namanya Tanpa Mengubah Amper Keluaran Amper Disini Penunjukan Amper Disini Oke Saya Coba Ya Saya Praktikan Ini Kita Langsung Saya Tutup Agar Tidak Silau Karena Sulap Banget Ini Saya Menggunakan Penjepit Dan Ini Anti Konselet Saya Anti Konselet Nya Juga Darurat Ini Tidak Seperti Ini Biasanya Yang Menting Saya Bisa Menjelaskan Oke Lanjut Duh Sudah Sembilan Menit Terlalu Lama Oke Saya Lanjutkan Saya Coba Bismillahirrahim Oke Disini Terbaca 14 0,14 Ini 140 Miliampere Disini Berapa Mas Disini Terbaca Di Angka 200 200 200 Miliampere Ini Yang 27 Sekian Watt Terus Misalkan Ini Saya Lepas Saya Lepas Ini Bisa Juga Kita Taruh Di Jalur Keluar Ini Kita Ukur Yang Keluaran Driver Keluaran Driver Ya Itu 75 Sekian 74 75 Ya Sekitar Itu Voltasenya Ini Jadi Terbaca 74 Volt Seperti Itu Ya Teman Teman Kemudian Saya Tautkan Lagi Ke Mana Ini Ke Aki Ke Aki Lewatkan Tidak Saya Lewatkan Di Jalur Output Ya Biar Faham Saya Buka Ya Disini Ini Jalurnya Ya Nanti Untuk Penunjukan Ampernya Ampernya Apakah Mengalami Perbedaan Yang Jauh Atau Tidak Ya Ini Saya Langsungkan Disini Terbaca 14 Ya 15 14 15 140 Sampai Dengan 150 Mili Amper Ini Saya Langsungkan Mengambil Dari Output Tanpa Saya Lewatkan Yang Analog Oke Seperti Ini Mudah Sekali Membuatnya Jadi Sebaiknya Untuk Led Bebannya Juga Dikasih Pendingin Biar Aman Saya Sabut Karena Tidak Ada Pendingin Yang Lain Nanti Kalau Berlama Lama Mati Oke Teman Teman Sekitulah Sudah Lewat 12 Menit Semoga Bermanfaat Dan Mudah Mudahan Sedikit Hal Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Dimanfaatkan Bisa Berguna Bagi Teman Teman Pemula Untuk Menghasilkan Servisan Led Yang Lebih Berkualitas Dan Lebih Awet Muka Allah S.W.T. Berikan Kemudian Kepada Kita Semuanya Dan Kesehatan Serta Kesehatan Selalu Bersama Pemirsa Semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah